Halo, Halo, Takahou, Tima, Lehou, Libhai, Ngo, Temuki, Nama, Mahu, Toy Tima, Tima, Ya, Kali ini saya pekerjaannya memang agak repot ya, jadi gak seperti yang kemarin ya Tapi masih ada kesempatan untuk membuat video dan berbagi info Nah, bagi teman-teman yang mungkin saat ini mengikuti Facebook saya dan tahu Facebook saya Bagi teman-teman yang mungkin teman lama ya, kemarin bertanya ini asli atau bukan? Ya, asli atau bukan? Ini akun saya yang asli Tapi untuk informasinya kebanyakan akan saya buat video di Youtube saya Jadi, mungkin nanti akan ada beberapa sesi di mana kita satu jam bersama kontring ya Jadi, saksikan dan subscribe di channel saya agar kalian tetap mendapat informasinya Dan jangan lupa tekan loncengnya ya Oke, nah disini saya love di Facebook ya Halo, Mbak Maria, Mbak Maria Kristanti, terima kasih sudah hadir Nah, kali ini malam ini saya mau berbagi sama teman-teman nih ya Tentang Tentang Visa Polandia Ya, sebenarnya ada tidak sih Visa ke Polandia, bekerja ke Polandia itu ya Jadi, yang perlu teman-teman ketahui Di Hongkong, kemarin berseliweran Oke, Monggo Really wanted to join Oke, tak join ya Bentar, bisa enggak Oke Halo, halo, halo Sorry, sorry ya Karena tadi ada yang Apa, Mbak Eviana Salam kenal Dewi Ayu Lestari Laiti ima Kemci Homo kea Oke, Lia Tadi kan masih prime Apa ya Prime time ya Jadi, itu videonya masih saya setting Nanti mungkin sebentar lagi akan on Itu adalah pemaparan dari Hasil Training kemarin Yang dari KJRI Dimana Dari Bapak Buhari Seorang konsul Biha Jukai Di KJRI Hongkong ya Nanti ditunggu Nah, untuk saat ini Saya mau share sama teman-teman adalah Adakah sebenarnya visa ke Polandia Ya, ya ada Kenapa enggak ada ya Halo Mbak Ita Mustika Mbak Sahrini namaku Terima kasih Mbak Centini Pripon kabar Mau kembali lagi ke Hongkong ya Mbak Intan Purnama Ya, terima kasih Ya CC Rebecca Oke, nah Di sini Adakah visa kita Mau ke Polandia Yang pasti ya ada Ya, bukan tidak ada Asalkan Anda punya uang Punya tiket Dan Memiliki tabungan Dan aplikasi Anda Sudah masuk Diloleskan Anda bisa Apply visa Tetapi masalahnya Halo Lika Tetapi masalahnya adalah Visa ke Polandia ini Visa kerja atau bukan Itu yang perlu Teman-teman ketahui Seperti yang sudah Saya sampaikan Di channel Youtube saya Di saat majikan Anda Mau membawa Anda ke Amerika Kurang lebih demikian Sebenarnya Tidak hanya karena Status Anda Sebagai pekerja Bahkan Individu pun Anda Boleh kok Mau ke negara manapun Itu boleh Itu hak individu ya Tetapi yang perlu dipahami Teman-teman adalah Satu Apakah negara tujuan Yang Anda tuju itu Memiliki MOU Ketenaga kerjaan Dengan negara Indonesia Kalau tidak ada Saya sarankan Urungkan niat Anda Karena Nasib baik itu Tidak melulu Akan menginggapi kita Kadang ada waktunya Kita juga kena Nasib yang tidak baik ya Halo Mbak Sepeningkasih Mbak Nisa Nisa Woyong Halo semuanya Ila juga terima kasih Sudah hadir ya Nah disini Ada Agennya di Hongkong Yang menyalurkan Untuk bekerja ke Polandia Yang perlu dicatat oleh teman-teman Bekerja ke Polandia Ini adalah Dimana pekerjaan Yang bersifat Skill Jadi Kayak Nursing Sebenarnya Nursing ya Sebenarnya untuk yang di Eropa itu Kebanyakan yang dibutuhkan perawat Ya Perawat Di akademis perawat Nah Kenapa di Hongkong sekarang juga Banyak sekali kursus caregiver Ya Kursus caregiver Banyak sekali Ya Gak apa-apa Mbak Mbak Tenopo-Nopo Pelan-pelan ya Halo Viadelfia Nah Banyak sekali kursus caregiver Di Hongkong Mengatas nama kan Bisa membawa Anda Bekerja ke Eropa Terutama ke Finlandia Terus kemudian ke Polandia Ya kan Nah Untuk hal ini Saya Tidak merekomendasikan Tetapi Jika memang Anda Qualified Atau Anda memang Sanggup Dan Anda memang Apa ya Bisa Silahkan Tidak ada masalah Ya Jadi Yang penting Anda tahu Legalitasnya Dan aplikasinya Seharusnya dilakukan Di online Halo Mbak Putri Nganjok Mbak Putri Nganjok Partu Bintang Kejora Sri Rahayu Ya Terima kasih Nah Di sini ya Untuk Apa aplikasinya Bisa melalui online Tetapi ingat ya Di situ aplikasinya Kalau Anda Melalui agen Anda harus membayar Tetapi Kalau aplikasinya Dari calon majikan Anda Yang di sana Anda sudah interview Anda sudah Apa namanya Sudah semuanya Itu terserah Nah Dimana itu berbeda Bekerja di Eropa Dengan bekerja di Negara Asia Pasifik Ya Jadi Kayak di Turki Pun juga demikian Yang pasti Turki belum Membuka Pekerjaan MOU Untuk tenaga kerja Indonesia Dengan Turki Maupun negara Eropa Lainnya Jadi Jangan sampai Teman-teman Kena tipu ya Karena Bekerja Dimanapun Sebenarnya Yang diutamakan Adalah legalitas Dan legalitas itu Jika Kedua negara Ada MOU Persetujuan Kejelasan Hubungan bilateral Mbak Eka Saputri Matur Sun Ananda Dahlia Milagros Faizah Aril Mubarok Ya Nanti akan Saya sempatkan Jadwalnya Kalau Misal ya Jadwalnya Tidak tetap Dalam satu minggu itu Mungkin dua kali Atau tiga kali Akan ada Satu jam Bersama kontring Malam hari Insya Allah Sebelumnya Akan saya umumkan Di Facebook Jadi Tetap stay tune Di channel saya Dan stay tune di Facebook saya Karena Untuk informasi Kenapa harus dengan video Maklum Mas Mark Terlalu Terlalu Apa ya Terlalu sensi Jadi Saya gak mau lagi Akun Facebook saya Kena spam lah Kena apa lagi Saya gak mau ya Jadi Oke Jangan lupa Subscribe channel Youtube saya Ya Dan Tekan Lonceng Loncengnya Untuk Menonton Untuk mendapatkan Update terbaru Dan juga Tonton Karena apa Informasinya Pasti dibutuhkan Tetapi Kalau teman-teman Tidak butuh Juga tidak mengapa Ya Saya tidak memaksa Halo Mbak Sasamanda Lehoma Saman sehat-sehat ya Mbak Sasamanda Mbak Titin Artina Taiko Mbak Sulistia Oke Nanti akan Saya update juga Tentang informasi Keimigrasian Kaulun B Yang mana Teman baru Dari Indonesia Yang sudah Pernah ke Hongkong Itu akan Mendapatkan Surat Panggilan Ke Kaulun B Untuk interview Face-to-face Dimana tentang Pemutusan kontrak Kalian Halo Mbak Eka Zaputri Youtube-nya Contraing Fans Club Ya Boleh dicari Di cek Di Youtube langsung Mbak Umi Abidin Tolopo Ya 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 Oke Posisimu Sudah tak baca Semuanya kemarin Ya curhatnya Si penting Sudah Tak kasih tahu Langkahnya Nah Disini Buat teman-teman Yang mungkin Saat ini Mendapatkan Majikan Yang kurang Baik Ya Mungkin ada Dari Kalian interview Tidak sesuai Dan juga Mungkin Dari Pekerjaan Tidak sesuai Harap Diperhatikan Ada bagian-bagian tertentu Yang mungkin Teman-teman perlu Perhatikan Ya Yang pertama adalah Komunikasi Kalau sudah Dikomunikasikan Responnya bagaimana Ya Terus juga Nanti Majikan ini Juga Apa Akan memberikan Efek yang bagaimana Kepada Anda Anda juga harus tahu Nah Untuk Mengantisipasi Atau Preventifnya Atau Pencegahannya Dari Majikan Yang kurang Baik Waalaikumsalam Mbak calon Jenasa Kalau ada Majikan Yang Yang Apa ya Kongye Msunso Ya Kongye Msunso Atau majikan Yang notabene Tidak bisa Apa ya Keep the promise Ya Allah Gula-Ibahasa Indonesia Ngeliram Gak bisa dipercaya Omongannya Itu Teman-teman Harus menggunakan Catatan Jadi biar mudah Kalau Minimal ada Buktinya ya Terus untuk rekaman Mungkin Dibolehkan Tapi ingat Jangan Dishare di publik Karena rekaman Hanya dibutuhkan Untuk satu Pembuktian Atau As an Evident Jadi Jangan sampai Dipublikasikan Terus Nanti Kalau Ternyata Halo Mbak Minal Minul Halo Halo Ini Sopo Aku gak Ngerti Tulisan Tulisan Korea Ya Kalau Teman-teman Yang masih Inbox Di Pagenya Contrain Mohon maaf Karena Saya Tidak Bisa Masuk Menjadi Admin Jadi Kalau Masih Inbox Ternyata Tidak Saya Balas Mohon maaf Ya Jadi Saya Sudah Tidak Berada Di Dalamnya Namun Akun Itu Masih Hidup Sebenarnya Tapi Dipegang Oleh Teman Saya Saya Minta Untuk Teman Saya Tetap Memegang Jadi Cuma Tidak Begitu Aktif Menjawab Inbox Dan Sekali Lagi Bagi Teman-teman Di Luar Sana Lebih Aktif Untuk Mencari Informasi Jadi Kalau Belum Yakin Dengan Langkahnya Baru Bertanya Nah Hari Ini Saya Berterima Kasih Kepada Salah Satu Dari Teman Kita Yang Mungkin Sudah Menemukan Jodohnya Di Hongkong Selamat Selamat Karena Apa Hari Ini Dia Bertanya Masalah Ingin Menikah Dengan Warga Hongkong Bagaimana Apakah Harus Keluar Oh Mbak Langsung Masuk Di Channel Youtube Jadi Tidak Usah Sampan Masuk Dari Facebook Kalau Dari Facebook Ya Tidak Sign In Sebenarnya Begini Yang Mau Menikah Dengan Warga Negara Hongkong Itu Silahkan Yang Utama Adalah Lengkapi Dokumen Anda Dulu Dan Pastikan Dokumen Anda Tidak Ada Masalah Dengan Data Pribadi Anda Karena Kalau Anda Bermasalah Dengan Data Anda Di Indonesia Dan Di Hongkong Berbeda Ini Dau Jelak Jadi Kalian Harus Mengikuti Paspor Anda Karena Di Hongkong Yang Diketahui Adalah Identitasnya Hongkong ID Dan Paspor Anda Jadi Harap Menikah Dengan Warga Hongkong Ini Menjadi Satu Catatan Khusus Terus Lagi Kalau Ingin Menikah Dengan Warga Hongkong Apa Yang Harus Dilakukan Selain Teman-teman Check On Di Dokumen Halo Nuno Mbak Uki Mbak Suprihatin Nah Disini Selain Anda Menggunakan Menggunakan Mencocokkan Data Anda Memastikan Bahwa Data Anda Ini Sudah Deal Tidak Ada Masalah Juga Yang Perlu Diperhatikan Adalah Nanti Daftar Di Register Of Marriage Atau KUA Hongkong Setelah Mendaftarkannya Bisa Melalui Online 3 Bulan Sebelum Tanggal Anda Menikah Dan Selanjutnya 2 Minggu Sebelumnya Anda Akan Mendapatkan Pemberitahuan Dari Pemerintah Hongkong Dari Register Of Marriage Terus Anda Waktu Kesana Membawa Dokumennya Nah Apakah Harus Melalui KJRI Dulu Mbak Kontereng Tidak Diperlukan Kalau Memang Surat Jika Ya Betul 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 Kalau Datanya Tidak Sama Wester Wester Eliminasi Rada Ribut Mereka Nek Dewi Di Mari Alfie Monggo Ya Intinya Kalau Datanya Tidak Sama Harap Diikuti Paspor Masalah Bagaimana Anda Mengubah Menjadi Paspor Menjadi Mengikuti Paspor Disini Anda Harus Melakukan Sedang Pemilihan Identitas Di Indonesia Terus Disini Tidak Ada Istilahnya Jika Anda Menikah Dengan Warga Hongkong Kemudian Disitu Anda Harus Segera Keluar Dari Rumah Majikan Tidak Jadi Teman Teman Harap Mencatat Kalau Anda Menikah Dengan Warga Hongkong Setelah Anda Dapat Kutipan Nikah Baru Memutus Kontrak Jadi Jangan Memutus Kontrak Dulu Sebelum Mendapatkan Kutipan Nikah Ya Karena Di Saat Anda Sudah Mendapat Kutipan Nikah Secara Otomatis Anda Harus Upgrade Hongkong ID Anda Dari W Menuju M Ya Setelah Anda Mendapatkan Hongkong ID Upgrade Hongkong ID Di Situ Anda Akan Aplikasi Dependent Visa Halo Mbak Vio Ya Tututra Gita Ya Mbak Sari Ya Disini Akhirnya Nanti Kalau Sudah Men Upgrade Dan Apply Dependent Visa Baru Setelah Itu Ditunjukkan Adalah Dokumen Anda Paspor Sama Surat Pemutusan Kontrak Anda Paspor Hongkong ID Surat Pemutusan Kontrak Itu Bagi Anda Kalau Bagi Calon Suaminya Atau Bagi Suaminya Adalah Membutuhkan Address Approved Dan Uang Gaji Serta Tabungan Sleep Gaji Dan Tabungan Jadi Kalau Ternyata Suami Anda Masih Punya Hutang Atau Suami Anda Financial State Memenuhi Syarat Maka Aplikasi Visa Dependent Anda Pun Juga Ditangguhkan Alias Disuspended Lalu Apakah Kalau Disuspended Dan Ditangguhkan Tidak Bisa Mendapatkan Hongkong ID Kode M Tidak Hongkong ID Dapat Tapi Visanya Adalah Visitor Jadi Harap Diperhatikan Bibet Gondok Gini Oke Selamat Malam Semuanya Sampai Disini Saya Belum Cuci Piring Nah Nanti Bisa Di Rewind Dan Kalau Stay Tune Di Channel Saya Karena Sekarang Videonya Sudah On Ini Tentang Pemaperan Biah Jukai Dan IME Dari Konsul Dari Pak Bahari Konsul Biah Jukai Nanti Nanti Akan Saya Bahas Secara Rangkum Dengan Cara Saya Kepada Teman Teman Biar Teman Teman Lebih Paham Apa Yang Dibahas Beliau Agar Teman Teman Juga Yang Di Luar Sana Lebih Mengerti Apa Isu Biah Juga Yang Dimaksud Dengan Biah Masuk Pajak Dan Juga Barang Kiriman Dan Barang Bawaan Terima Kasih Bye Bye Baaai Baaai